Selamat datang di channel GANETA TV di berita seputar olahraga Berikut hasil babak 16 besar di hari ketiga badminton Lining Cinemaster 2024 hari Kamis 21 November 2024 beserta jadwal selanjutnya Agar tidak keninggalkan informasi terbaru dari channel ini silahkan like, komen, dan subscribe channel ini dan jangan lupa atikkan lonceng notifikasinya Berikut hasil babak 16 besar di hari ketiga Cinemaster 2024 Kamis 21 November 2024 Dari sektor tunggal putra, pebulutangkis rangking 6 dunia asal Indonesia Jonathan Christie berhasil lolos ke perempuan final setelah mengalahkan pebulutangkis rangking 15 dunia asal China Lu Guangzhou dengan poin akhir 21-8 di game pertama dan 21-19 di game kedua Kemudian dari sektor ganda campuran pasangan pebulutangkis rangking 11 dunia asal Indonesia Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya juga berhasil lolos ke perempuan final setelah menang dari pebulutangkis rangking 19 dunia asal Denmark Jasper Tov dan Amalie Magelun Dengan poin akhir 21-15 di game pertama dan 21-11 di game kedua Kemudian dari sektor ganda putra, pasangan pebulutangkis rangking 13 dunia asal Indonesia Sahabat Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi juga berhasil lolos maju ke perempuan final setelah mengalahkan pasangan rangking 1 dunia asal China Sementara dari sektor tunggal putra, pebulutangkis rangking 32 dunia asal Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo Kali ini kandas setelah kalah dari pebulutangkis rangking 1 dunia asal China Si Yuqi Dengan poin akhir 18-21 di game pertama dan 10-21 di game kedua Sementara dari negara lainnya dari sektor ganda putra, pasangan pebulutangkis rangking 6 dunia asal China He Ji Ting dan Ren Xiang Yu Kali ini berhasil mengalahkan pasangan pebulutangkis rangking 23 dunia asal Malaysia Junaidi Arief dan Roy King Yap Dengan poin akhir, 21-10 di game pertama dan 21-19 di game kedua Kemudian dari sektor tunggal putri, pebulutangkis rangking 14 dunia asal Jepang Tomoka Miyazaki Berhasil maju ke perempat final setelah mengalahkan pebulutangkis rangking 29 dunia asal Denmark Mia Blissfeld Dengan poin akhir 17-21 di game pertama 23-21 di game kedua Dan 21-10 di game ketiga Kemudian dari sektor tunggal putri lainnya Pebulutangkis rangking 23 dunia asal China Zhang Yiman Berhasil maju ke perempat final setelah mengalahkan pebulutangkis rangking 22 dunia asal China Taipay Michelle Lee Dengan poin akhir, 21-19 di game pertama 21-23 di game kedua Dan 21-15 di game ketiga Selanjutnya dari sektor tunggal putri yang lainnya Pebulutangkis rangking 1 dunia asal Korea Selatan An Seyong Berhasil maju ke perempat final setelah mengalahkan pebulutangkis rangking 24 dunia asal China Taipei Sung Soyun Dengan poin akhir 21-23 di game pertama 21-12 di game kedua Dan 21-12 di game ketiga Sementara dari sektor tunggal putri yang lainnya Untuk wakil Indonesia di China Master 2024 Hari Kamis 21 November 2024 Dari sektor ganda putri Pasangan pebulutangkis rangking 11 dunia asal Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Dan Amalia Cahaya Pratwi Akan berhadapan dengan pasangan pebulutangkis rangking 37 dunia asal Jepang Kokona, Ishikawa, dan Mio Konegawa Bermain di Court 1 Partai 12 Perkiraan jam 17.40 waktu Indonesia Barat Pertandingan dapat disaksikan di channel BWF TV via VPN Kemudian dari sektor ganda putra Pasangan pebulutangkis rangking 14 dunia asal Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Akan berhadapan dengan pasangan pebulutangkis rangking 82 dunia asal Korea Selatan Jin Yong dan Seo Sungjai Bermain di Court 2 Partai 13 Perkiraan jam 19.00 waktu Indonesia Barat Demikian hasil sementara babak nambah sebesar di China Master 2024 untuk hari ini Terima kasih sudah menonton dan salam olahraga